Dedi Cahya Diningrat melaporkan rekannya sesama pengacara ke Polresta Padang karena kasus penganiayaan yang dialaminya. Peristiwa yang mencoreng dunia hukum itu terjadi di depan Mapolda, Sumatera Barat. Menurut kuasa hukum korban, penganiayaan tersebut terjadi saat korban sedang berdiskusi dengan sejumlah orang terkait objek perkara yang disengketakan. Saat diskusi berlangsung, pelaku datang ke lokasi secara tiba-tiba dan langsung mencekik leher korban. Akibatnya, korban menderita luka memar di bagian lehernya dan mengalami sesak nafas dan kepalanya pusing. Kemudian datang orang yang bernama yang berinisial RS datang, turun dari mobil kemudian langsung mencekik leher dari rekan kita, saudara Didicah Diningrat. Kemudian akan mengayunkan tinjunya, cuman dilarang oleh orang lain. Atas cekikan itu kita lihat ada bekas luka di sini dialami oleh rekan kita. Kemudian yang dirasakannya adalah dadanya terasa sesak, sulit bernafas, dan kepalanya juga pusing. Kita berprofesi sebagai avokat, makanya selain perbuatan pidana yang dapukannya, kita juga melaporkannya kepada kode etik avokat. Atas laporan tersebut, Polresta Padang segera memproses kasusnya. Korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Sumatera Barat untuk diperiksa kondisinya usai penganiayaan itu. Ada warga yang datang atas nama Didi Cahyadi melapor kasus penganiayaan. Jadi karena dia melapor, kita terima di pelayanan, kita buatkan laporan politiknya. Kemudian setelah itu kita bawa bisun sama agota. Perjalanannya di Jalan Sudirman, tempatnya di depan Polda. Sejatinya, profesi pengacara yang sangat memahami dunia hukum tak lagi menggunakan cara-cara kekerasan. Layaknya dilakukan oleh orang yang tak mengenal hukum sama sekali. Yang menyedihkan, kekerasan tersebut dilakukan di depan markas Polda, Sumatera Barat. Dan tak seorang pun anggota polisi yang datang untuk melerai dan menengahi keributan tersebut. Jika orang yang dianggap memahami masalah hukum masih menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, masih bisakah kita berharap banyak tentang adagium hukum? Ubi Sosietas Ibi Justisia, di mana ada masyarakat dan kehidupan, di sana ada keadilan. Alfie melaporkan dari Padang.